Intro Berapa kan kira-kira dapetnya kalau itu? Paling cuma 50 ribu per hari Dek Kalau ada, kalau gak ada, diam aja Intro Ada 38 rumah di Dusun Cisaladah Seluruhnya berada tak jauh dengan titik longsor yang ada di bawah Sebagian besar rumah kondisinya masih dalam keadaan utuh Hanya beberapa bagiannya saja yang rusak Kawasan pemukiman Cisaladah yang rawan longsor Sebetulnya sudah tidak layak lagi ditempati karena membahayakan penghuninya Sudah sewajarnya pihak berwenang mulai serius Memikirkan untuk merelokasi mereka ke tempat yang lebih aman Ini langsung masuk Cisaladah nih Kang? Iya, langsung Cisaladah Udah kosong semua ya? Iya, udah kosong, udah pedang ngungsi semua ke atas ke barat Sampai mana batas kampung? Sini mungkin ini kan yang keputus juga Langsung gak ada jalan lain Oh ini rumah terakhir? Terakhir ini Oh, iya iya Pemirsa ini batas kampung Cisaladah Menuju ke tempat titik longsor yang tadi saya datangin Rumah-rumah ini semuanya udah kosong, tidak berpenghuni Semuanya sudah mengungsi ke tenda Mungkin kita bisa lihat kesana ya Kang ya? Iya, iya Mungkin kita mendekat ke titik longsornya Pelan-pelan ya? Pelan-pelan ya? Pelan-pelan ya? Iya Ternyata tak hanya rumah warga yang rusak karena longsor Berhektar-hektar lahan bercocok tanam milik warga juga ikut lenyap Terbawa longsor sejauh 5 km Berarti titik kita berdiri ini memang kebun tadinya? Iya, kebun sama sawah disini Kebun, sawah gitu ya Ini berarti sampai mana Kang bawahnya nih? Sampai sungai ke bawah itu Sampai sungai? Iya, udah sungai Miris Di tengah kondisi yang makin sulit karena pandemi Warga Dusun Cisaladah harus kehilangan sumber penghasilannya karena bencana longsor Hampir seluruh hasil kebun musnah terbawa tanah Mengakibatkan kerugian yang tak sedikit jumlahnya Otomatis selama satu tahun ke depan tak ada hasil lahan yang bisa diandalkan Jadi dari corona sekarang ketambah lagi bencana yang kayak gini Jadi gimana ya? Dari pemerintah sudah masuk apa aja? Kan tenda sudah? Iya Bantuan sembako sudah gitu Iya Apa lagi? Cuman sampai saat ini cuman itu doang sih Katanya juga lagi persiapan relokasi itu juga katanya Relokasi ya? Iya Belum tahu bulan apa? Belum tahu, belum ditentuin Ratusan rumah dan berbagai infrastruktur di enam kecamatan rusak karena banjir dan longsor Total kerugian yang berhasil didata sekitar 66 miliar rupiah Belum lagi lahan kebun dan sawah yang rusak tak bisa menghasilkan selama satu tahun ke depan Perekonomian warga yang sedang sulit karena pandemi COVID-19 pastinya akan semakin sulit Pemerintah daerah setempat harus segera mencarikan solusinya Berarti ini belum ada yang datang selama ini, selama banjir, selama longsor nih? Belum, belum ada Kalau dari pemerintahan ada yang datang? Belum, belum ada Belum, berarti bantuan sembako gitu-gitu juga belum datang? Belum ada, belum dapat Dari mulai kejadian bencana sampai sekarang belum ada yang ngasih, belum ada yang lihat ke sini, belum ada yang mengontrol Gun-Gun membuka usaha pembuatan bingkai sablon bersama adik dan ayahnya sejak tiga tahun terakhir Perbulan, ia bisa mendapatkan penghasilan 1 juta rupiah Semenjak pandemi COVID-19, penghasilan Gun-Gun jauh berkurang Untuk bertahan hidup apapun terpaksa ia lakukan Terus selama kemarin jembatan ini putus, kan nggak bisa jual juga Selama nggak bisa jual ini, gimana alternatif akan mendapat penghasilan dari mana berarti? Penghasilan, kalau ini nih ada yang manggil ke sini, angkut kayu, angkut kayu paling Berarti dari itu aja ya, kuliah harian gitu Berapa kan kira-kira dapatnya kalau itu? Paling cuma 50 ribu per hari Kalau ada gitu ya, kalau nggak ada, diam aja Gun-Gun dan ribuan warga terdampak bencana lainnya hanya bisa berharap Pemerintah daerah segera bertindak cepat Menyalurkan bantuan dan kembali membangun infrastruktur yang rusak karena bencana Pemerintah Kebupaten Garut mengakui bahwa penanganan bencana alam di tengah pandemi COVID-19 Menjadi ujian terberat mereka Bantuan dari berbagai pihak tentunya sangat diharapkan Namun menjadi dilema karena keluar masuknya manusia ke daerah bencana Risikan penularan virus COVID-19 Kami harus memilih, terutama menyelamatkan jiwa Jadi untuk menyelamatkan jiwa apapun kita lakukan Memakai protokol atau tidak Nah, tapi selanjutnya tentu kami ya pasti memakai aturan protokol kesehatan Terima kasih telah menonton!